Badan Sar Nasional memperluas area prioritas pencarian korban Air Asia selasa 6 Januari 2015. Tujuannya untuk mencari korban yang diakini masih terjebak di dalam pesawat sekaligus menemukan kotak hitam. Kenapa? Karena mereka sudah mengapung, kemudian terbawa arus. Oleh karena itu kesulitan itu saya hadapi dengan step operasi yang pertama, kita tidak mau kehilangan. Tetapi kalau kita mencari korban atau keluarga kita yang masih terjebak di dalam pesawat, itu akan lebih ringan tugas saya dibandingkan dengan saya harus mencari keluarga kita itu di mana-mana posisinya. Makin ke timur, arusnya makin kuat, masuk ke selat Makassar, betapa susahnya tidak bunuh misi saya. Dalam wilayah prioritas yang diperluas tersebut, Tim Sar menerjunkan lima kapal berkemampuan mendeteksi logam dan sinyal kotak hitam, yaitu KRI Hasanuddin, KRI Usman Harun, KM Tresonic, KM Geosurvey, dan Baru Najaya. Total jenazah yang berhasil dievakuasi hingga hari ini berjumlah 37 orang. Terima kasih telah menonton!